Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi pada selasa 16 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, ia dicatualkan meninjau pelabuhan Talang Duku seusai berkunjung ke SMKN 4 Kota Jambi. Namun Presiden justru mengambil jalur menuju Sungai Gelam dan melalui jalan rusak. Agenda Presiden Jokowi ke Jambi pertama kalinya mengunjungi Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi. Setelahnya, ia dan rombongan mengunjungi SMKN 4 Kota Jambi. Kemudian, seharusnya Jokowi mengunjungi pelabuhan Talang Duku baru setelahnya meninjau Sungai Gelam. Namun, seusai dari SMKN 4 Kota Jambi, rombongan justru mengambil jalur menuju Sungai Gelam. Dalam kesempatan itu, rombongan Jokowi melalui sejumlah ruas jalan yang rusak. Berdasarkan pantauan, jalur yang dilintasi oleh Presiden Jokowi, sebagian jalan beton, kemudian sebagian lainnya jalan pergelombang. Mobil RI 1 itu pun tampak melambat saat melalui kubangan dan jalur yang rusak. Setelah melaluinya, Jokowi memberikan tanggapannya terkait rusaknya jalanan tersebut. Sembari tertawa, orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut bahwa jalanan itu rusak parah dan sudah dirasakkan sendiri olehnya. Jokowi menyebut terdapat 1.030 km jalan provinsi di Jambi, 250 dalam kondisi rusak, kemudian terdapat 1.300 jalan nasional di Jambi dan yang rusak 130 km. Oleh karenanya, perbaikan jalan di provinsi dan kabupaten akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!